Pemirsa seorang warga Tulung Agung, Jawa Timur melakukan aksi tak biasa untuk menyambut hut ke-74 Republik Indonesia. Dirinya melakukan jalan mundur dari Tulung Agung menuju Jakarta. Kita lihat bersama aksi yang tergolong nekat ini dilakukan oleh Medi Bastomi, warga Desa Donau, Kecamatan Sendang, Tulung Agung, Jawa Timur. Medi berangkat dari kami sore dari pendopo Kongas Arum Kusuma, Ningbongsok akan berakhir di Istana Negara Jakarta. Dalam aksinya, Medi berjalan mundur sambil membawa tas ransel berisi perbekalan yang dilengkapi satu unit rangkaian kaca spion untuk memandu selama jalan mundur. Aksi jalan mundur ini sebagai sebuah simbol ajakan kepada masyarakat untuk menengok ke belakang untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selain itu, Medi juga memiliki visi untuk mengungkapkan rasa syukur atas kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dinilainya berhasil dalam memimpin Indonesia selama lima tahun terakhir. Biasanya kalau hut RI itu merayakannya dengan mengelar lomba atau gotong royong, bersih-bersih desa. Namun warga Tulung Agung ini unik ya Pak Mirsa, tadi sudah lihat bersama kan, melakukan jalan mundur menuju ke nanti tujuannya adalah Istana Negara Jakarta. Lalu pertanyaannya kira-kira dari mana ide jalan mundur ini? Langsung saja kita tanyakan kepada Pak Medi Bustoni. Sugeng siang Pak! Sugeng siang Pak Medi! Baik, Pak Medi ini kurang lebih sudah 4 hari Pak jalan mundur. Sekarang posisi ada di mana Pak? Ada di Alun-Alun Nganjuk. Oh Alun-Alun Nganjuk. Berarti sudah 4 hari, sudah berapa kilometer yang ditempu Pak Medi? 3 hari setengah, habis menempuh jarak sekitar 65. 65 kilometer ya? Oke, ini kalau kita lihat Pak Medi lengkap dengan perbekalan, begitu ya. Tapi ketika melakukan aksi jalan mundur ini, respon warga yang melihatnya seperti apa nih Pak? Ya, kelihatannya juga merespon Pak. Istinya banyak yang men-support aksi saya dengan berpartis-partis memberi minuman, memberi makanan seperti itu. Wah, artinya banyak yang simpati ya Pak. Pak, sudah 3 hari setengah, sejauh ini kesulitan yang sudah Bapak temui seperti apa Pak? Kalau kesulitan kita di saat menyeberang di simpang 4, dan kemarin kebetulan pas malam itu jalur rame, jadi malam nggak bisa melanjutkan kita. Oh, jadi kalau di perapatan atau simpang 4, itu tetap mundur ya Pak ya? Iya, tetap mundur. Oke, tetap juga keselamatan ya Pak. Iya, Pak Medi, ini rencananya nanti rute yang akan dilewatikan sekarang sudah di ngajuk tadi ya? Nanti sampai ke Istana Negara, ini rute mana saja nih? Tantangannya juga apa saja? Apakah juga memilih jalan yang cenderung aman atau seperti apa? Lewat jalan yang cenderung aman, jalur Pantura, kita lewat Ngawi, Semarang, nanti mudah-mudahan bisa tanggal 17 bisa nyampe ke Jakarta. Oke Pak, respon keluarga pada saat Bapak kasih tahu bahwa dalam rangka HUT RI saya mau jalan mundur sampai ke Istana di Jakarta. Seperti apa respon keluarga Pak? Pokoknya menunggung, kebetulan ini sudah kegiatan yang sekian kali. Jadi sudah ada 18 kali dan dulu pernah juga di Kalimantan Timur, di Sangata, juga dalam rangka itu tetap di pacara bandera. Ternyata ini bukan yang pertama kali ya, Naila ya? Oke, kalau gitu kita juga pengen tahu nih seperti apa sih respon istri terutama ya, mendukungkah? Coba kita simak tanggapan dari istri Pak Medi berikut ini. Saya mendukung 100%. Izin ya Mbak? Iya, izin sama keluarga. Pak Medinya gimana Mbak? Aminnya yang punya cita-cita mau ketemu Pak Jokowi, jadi kita banyak punya cita-cita memang mau kesempat. Pak Bapak yang juga sehat, rancas, juga kesempatan sampai ke Jokowi. Maksudnya, Mbak, kenapa melakukan aksi seperti ini? Meskipun berat ya, tadi istrinya sempat mengeluarkan atau menetaskan air mata, karena perjalanannya cukup panjang begitu. Gimana nih responnya kalau Pak Medi sendiri mendengarkan istri tadi yang sangat mensupport, apa yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih saya sampaikan kepada keluarga saya. Jadi ikut terus, Mbak. Terima kasih, terima kasih supportnya dari keluarga saya, anak saya, istri saya, dan masyarakat yang ikut mendukung saya. Teman-teman saya. Baik Pak, ini kan targetnya mau ke Istana Negara, tentu ketemu Presiden Jokowi Dodo. Ini Pak, kalau misalnya siang ini Pak Presiden Jokowi, nonton Pak, nonton news line. Apa yang ingin Bapak sampaikan ke Presiden Jokowi? Jika saya ketemu sama Pak Jokowi, saya mau minta tanaman yang akhirnya akan saya tanam di Lereng Wilis yang saat ini lagi penggalaan regoisasi. Jadi nanti ke depannya tanaman itu bisa menjadi ikon, kalau diizinkan saya beri nama pohon Pak D. Jokowi, yang selanjutnya bisa memotivasi pada generasi muda untuk lebih mencintai hutan kita. Wah, luar biasa, cita-cita yang sangat mulia ya. Pak Medi, pertanyaan terakhir, singkat saja Pak. Target sampai di Jakarta, tanggal berapa Pak? Tanggal 17. Mudah-mudahan sampai. Tanggal 17. Sebelum malam 17, ya. Tanggal 16 sore. Oke, 16 sore sudah sampai di Jakarta, malam jelang peringatan hari kemerdekaan. Sukses terus Pak Medi, hati-hati di jalan, sehat terus. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Medi.